Halo Pemirsa Setia Viralin Studio, kembali lagi bersama saya di Quora 3B Marketing Sesi 24. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan Quora ADS, atau yang lebih dikenal dengan jawaban bersponsor, dengan bijak. Yuk, simak tipsnya. Quora ADS memang bisa jadi alat yang ampuh untuk meningkatkan visibilitas brand Anda di platform ini. Tapi, ingat, pengguna Quora datang ke platform ini untuk mencari informasi yang bermanfaat, bukan untuk dibombardir dengan iklan. Jadi, bagaimana caranya menggunakan Quora ADS tanpa mengganggu pengalaman pengguna? Pertama, pastikan jawaban bersponsor Anda tetap relevan dan memberikan nilai tambah bagi pembaca. Jangan hanya fokus pada promosi produk atau layanan Anda, tapi berikan juga informasi yang bermanfaat dan menjawab pertanyaan secara komprehensif. Kedua, gunakan targeting yang tepat. Quora ADS memungkinkan Anda untuk menargetkan iklan Anda berdasarkan topik, minat, demografi, dan bahkan pertanyaan spesifik. Manfaatkan fitur ini untuk memastikan iklan Anda hanya ditampilkan kepada orang-orang yang benar-benar tertarik dengan produk atau layanan Anda. Ketiga, buatlah iklan yang menarik dan kreatif. Gunakan judul yang menarik perhatian, gambar yang relevan, dan bahasa yang persuasif. Pastikan iklan Anda menonjol di antara jawaban-jawaban lainnya. Keempat, pantau performa iklan Anda secara teratur. Quora ADS menyediakan data analitik yang detail, seperti jumlah tayangan, klik, dan konversi. Gunakan data ini untuk mengevaluasi efektivitas iklan Anda dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Itu tadi sedikit ulasan tentang bagaimana menggunakan Quora ADS dengan bijak. Ingat, kunci suksesnya adalah relevansi, targeting yang tepat, dan konten yang berkualitas. Dengan strategi yang tepat, Quora ADS bisa jadi alat yang ampuh untuk meningkatkan brand awareness dan mencapai tujuan marketing Anda. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Tetap di Viraline Studio, Quora 3D Marketing Sesi 25 akan segera hadir. Bantu sebarkan video ini dan kumpulkan pahala kebaikan untuk MUYA. Scan QR Code di akhir video.